Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Bank Indonesia perwakilan Kepri melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di Gedung Nasional Dabo, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga. Pada kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Kegiatan ini mengambil tema sinergi dan inovasi ketahanan pangan nasional melalui program Kepri Bersahabat. Berkolaborasi dengan stabilitas harga dan pasukan pangan antargaerah. Dalam kegiatan ini juga dilakukan peresmian Kampung Cinta Bangga Paham Rupiah dan meletakkan Prasasti Ekspedisi Rupiah Berdaulat Tahun 2023. Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Suriyono, dan Bupati Lingga, Muhammad Mizar. Saat memberikan sambutan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan kegiatan ini merupakan gerakan nasional dalam situasi ekonomi berfluktuasi pasca pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan berbagai kejadian yang mungkin terjadi di beberapa belahan dunia. Dengan kompleksnya persoalan penyebab inflasi, maka pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai perhatian serius serta menjadi persoalan penting untuk diantisipasi. Untuk itu pemerintah dalam hal ini salah satunya Bank Indonesia membuat gerakan nasional pengendalian inflasi dan harus diimplementasikan sampai darah serta harus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Saat dikonfirmasi wartawan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan kegiatan ini juga akan menjadi gerakan di daerah untuk mengidentifikasi penyebab inflasi, mencari solusi, dan menjalin kerjasama dengan segenap pemangku kebijakan. Dengan demikian, target dari kegiatan ini adalah angka inflasi menurun, kebutuhan strategis dan kebutuhan pokok lainnya tersedia dengan cukup. Persoalan inflasi menjadi persoalan yang penting. Karena itu, pemerintah dalam hal ini salah satu nembang Indonesia membuat gerakan nasional pengendalian inflasi. Kita mengidentifikasi penyebab-penyebab inflasi, mencari solusi, kemudian melalui kerjasama. Dan targetnya tentu, outputnya, bagaimana angka inflasi menurun, kebutuhan-kebutuhan strategis dan pokok lainnya tersedia dengan cukup, dan pemerintah bisa hadir di situ memberikan peran. Baik dalam bentuk subsidi, transportasi, maupun bantuan-bantuan langsung ke rumah, dan juga kerjasama-kerjasama antar daerah. Supaya bisa saling isi-mengisi. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Suryono menambahkan, untuk kegiatan GNPIP ini menargetkan inflasi yang stabil dan rendah. Suryono memastikan, jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat. Nah, kami memilih Lingga, ini memang ada pertimbangan bahwa ini termasuk daerah, ada bagian-bagian dari Lingga yang merupakan daerah terluar, terdepan, terluar, terpencil. Asal-asalnya Lingga. Kami bukan hanya di Lingga, tapi di Anambas dan tempat lami juga. Cuma, memang gerakan di Kepri ini kita mulai di sini. Kita punya target dari lima, kita sudah ada delapan dengan Rupiah. Masih ada dua yang digitalnya belum sempurna. Tapi nggak usah disebutnya. Artinya itu menjadi motivasi bagi kami. Kalau tahun kemarin lima yang sempurna, kita akan upayakan menjadi tujuh yang sempurna. Dipilihnya Lingga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini karena Lingga memiliki karakteristik sebagai daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Selain Kabupaten Lingga, kegiatan serupa akan digelar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nurhadeh Suleman, melaporkan dari Lingga.